Selamat sore pemirsa, inilah headline news pukul 17 waktu Indonesia Barat. Partai Nasdem hari ini menggelar konsolidasi dan pelantikan pengurus dewan pengurus wilayah Sulawesi Barat yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam acara ini mantan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh mendeklarasikan diri bergabung dengan Partai Nasdem. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung bersama Eva Wondo yang akan melaporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Eva, apa alasan dari mantan Gubernur Sulawesi Barat bergabung dengan Partai Nasdem? Ya Fitri, alasan mantan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh memutuskan mendeklarasikan diri bergabung dengan Partai Nasdem karena berasal dari panggilan dirinya dan ia menyatakan telah mempertimbangkan selama beberapa waktu terakhir untuk bergabung dengan Partai Nasdem. Dan Anwar ini sebelumnya adalah kader Partai Golkar, ia sempat menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar Surbar dan ia pun adalah Gubernur Sulawesi Barat untuk periode tahun 2006-2016 atau Gubernur 2 periode. Kita simak bersama pernyataan yang disampaikan oleh Anwar Adnan Saleh berikut ini. Dengan izin Allah SWT, saya bermohon kepada Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, Sabtu tanggal 24 Maret jam 16.00. Saya memenuhi harapan sahabat saya, guru saya Pak Sudapala untuk bergabung ke Partai Nasdem. Dan saya siap menjalankan perintah dari pimpinan pusat Partai Nasdem. Demi kecintaan saya kepada daerah Provinsi Sulawesi Barat ini dan negara Republik Indonesia pada umumnya. Terserah apa raham beliau. Sebelum Anwar Adnan Saleh, sebelumnya juga ada dua kepala daerah yang mendeklarasikan diri bergabung dengan Partai Nasdem. Tepatnya pada hari Rabu lalu di Minahasa Utara ada dua kepala daerah, yakni Gubernur Sulawesi Selatan Sahrul Yasin Limpo dan juga Bupati Minahasa Utara Foni Panambunan yang memutuskan mendeklarasikan diri bergabung dengan Partai Nasdem. Alasan Sahrul Yasin Limpo bergabung dengan Partai Nasdem karena menilai bahwa visi dan misi Partai Nasdem ini merupakan jalan benar menuju Indonesia yang lebih baik. Sedangkan Foni Panambunan menyatakan bahwa alasan ia bergabung dengan Partai Nasdem dan meninggalkan jabatannya sebagai Ketua DPW Partai Gerinda Sulawesi Utara adalah karena kagum dengan gagasan politik tanpa mahar yang diusung oleh Partai Nasdem. Fitri. Ya, Eva, lalu bagaimana tanggapan dari Ketua Umum Partai Nasdem dengan bergabungnya mantan Gubernur Sulawesi Barat itu? Ya, terkait dengan bergabungnya mantan Gubernur Sulawesi Barat, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik deklarasi yang disampaikan oleh mantan Gubernur Sulawesi Barat dan Surya Paloh mengajak ini untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia dan Surya Paloh ini mengajak untuk berjuang bersama dalam arus gerakan perubahan restorasi Indonesia. Kita simak bersama pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini. Tokoh dan sahabat yang cukup lama saling mengenal diantara saya dan kami berdua memberikan kejutan kepada saya pribadi dan tentu seluruh keluarga besar kita, keluarga besar partai Nasdem di seluruh persadatan air karena kehadirinan dan kesadarannya, keinginannya, tekadnya untuk memperkuat barisan perjuangan gerakan perubahan restorasi bangsa Indonesia ini. Siapa dia? Siapa tokoh itu namanya? Kurang keras. Siapa dia? Berikan tepuk tangan yang gemurung untuk dia. Terima kasih. Sosodara para kadir partai Nasdem se-provinsi Sulawesi Barat yang saya banggakan. Ini adalah kunjungan hari saya yang kelima di wilayah Provinsi Sulawesi. Empat hari belajar di Sulawesi Utara. Hari ini saya berada di Provinsi Sulawesi Barat. Di Sulawesi Utara ada sahabat saya juga. Sudah sama halnya dengan Bunga Anwar. Empat puluh tahun saya bahkan menganggap dirinya sebagai adik saya. Kita kenal Gubernur Sulawesi Selatan, Saudara Yasin Limpo. Yang juga menyatakan tekatnya bergabung di dalam keluarga besar partai Nasdem. Beberapa sahabat kita lainnya juga menyatakan keinginannya untuk bergabung. Ini tentu menjadi perlungan serta rasa syukur yang besar pada diri saya sebagai ketua umum partai. Ya, sebagai puncak acara konsolidasi partai Nasdem di Sulawesi Barat, tadi juga dilantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Barat dan dilantik ketua DPW Sulawesi Barat Partai Nasdem, yakni Hapsi Wahid. Dan dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Barat, artinya ini Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Barat siap untuk menyambut pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019 mendatang. Untuk pemilu legislatif, ini ya partai Nasdem di Sulawesi Barat menargetkan minimal 1 kursi DPR RI dan juga 10 kursi DPRD Provinsi, dan juga diharapkan bisa membentuk fraksi di 6 DPRD kota atau kabupaten di wilayah ini. Kembalikan, Fitri. Baik, terima kasih. Eva Wondo melaporkan langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat.